Halo semuanya, selamat datang kembali di channel youtube saya pertama mereka dan saya mengucapkan terima kasih dan ini mungkin apakah ada salah satu komentar kalian sama ada saya thank you again dan akhirnya saya iseng cari produk di Shopee dan tanpa pikir panjang langsung masuk ranjang dan taraaa finally paketnya datang jadi kali ini saya mau cobain unboxing salah satu HP flip atau HP lipat paling legendaris pada masanya jadi ini adalah Motorola Razer Fitri dan teman-teman kenapa saya bilang HP legendaris karena HP ini ponsel lipat terlari sepanjang masa dimana sudah terjual lebih dari 130 juta unit mantap banget ya mungkin sekitar 17 tahun yang lalu di jamannya nih pertama kali rilis Razer Fitri ini dijual sekitar dengan harga 650 dolar atau mungkin kalau ngikutin kurs sekarang sekitar 9 atau 10 jutaan gitu teman-teman jadi kalau sekarang di tahun 2021 ya termasuk kelas flagship jadi sangat wajar Motorola tahun 2019 ngeluarin Moto Razer 2019 versi Android yaitu ngikutin desain si Fitri ini karena mungkin dia juga pengen laris ya dan kalau nggak salah di 2020 juga ada ya ada keluar juga Razer Fitri di yang versi 2020 versi Android dan actually sih keren ya Motorola Razer Flip yang versi Android harganya sekitar 20 jutaan kemahalan nggak tuh kalau katanya sih agak mahal ya ya mudah-mudahan for the next ada generasi yang harganya lebih terjangkau oke kita lihat untuk si ponsel legend ini dari Motorola Razer Fitri ini boxnya biru polos boxnya mungkin zaman dulu gede kayak gini tapi kalau zaman sekarang HPnya yang gede tapi kotaknya yang kecil beda sama zaman dulu langsung saja kita buka ya seperti apa sih si HP lipat terlari sepanjang masa ini dia HPnya saya pilih warna silver karena biar makin berasa gitu nostalgianya untuk sekarang harganya murah cuma ratusan ribu saja kalian bisa langsung cek linknya di description di bawah tentunya di Shopee di toko Marsha 3 disini kita dapet charger mini USB yang belum micro USB terus disini ada baterainya kalau nggak salah kapasitasnya hanya 6800 mAh sama ini juga dapet buku panduan oke kita lanjut ke HPnya yap jadi inilah si Motorola Razer Fitri cakep ya untuk kalian yang belum pernah pakai ini atau mengidam-idamkan ingin punya HP ini coba kalian komentar di bawah ya jadi terlihat masih baru dan masih di plastik ini keren banget warna silvernya dan disini juga ada logo Motorola ini juga kameranya beresolusi VGA atau 0,3MP untuk di bagian belakangnya ada speaker untuk baterainya ya ada disini ada juga untuk charging jadi bentuknya seperti ini masih ada plastik-plastiknya nanti saya buka ya jadi ini layarnya ada dua yang di layar depan ada logo bluetooth oh iya yang bikin HP ini laris banget itu karena dia itu tipis kalian bisa bayangin HP jadul itu tebal-tebal jadi wajar HP Motorola Fitri ini terlaris di jamannya oke saya mau coba buka bagian belakang disini ada slot SIM card kalau slot memory memang gak ada untuk varian ini hanya ada di varian V3i ini juga SIM card masih belum potongan tapi masih gede dan satu lagi HP jadul kalau mau ngehidupin harus dipasang dulu kartunya oke kita pasang baterai terlebih dahulu saya skip saja ya sambil mengecek sekeliling fisiknya dan inilah Motorola Razer V3i tampilan fisiknya premium banget dan elegan dari mulai belakang ada grill speaker di sisi sebelah kanan ada tombol shutter foto di sisi kiri ada port charger mini USB tombol volume dan tombol shortcut menu tampak depan terlihat kamera dengan lensa berukuran VGA dan disini juga ada lambang bluetooth yang tadi sudah saya bilang di bawah ada mini display dengan format CSTN terus kita cek interiornya wow keren nih keyboardnya mengkilat ya cakep disini juga ada backlight teman-teman bisa lihat ini di keyboardnya layar utamanya ini berukuran 2,2 inci dengan resolusi 176x220 pixel ini sudah TFT waktu tahun 2004 TFT udah keren banget sih menurut saya nah untuk memori internalnya sendiri hanya berkapasitas 5,5 MB saja jadi hanya cukup untuk phone book dan pesan masuk saja mari kita coba kita cek menunya tinggal tekan di bagian tengahnya ini buku telepon telepon pesan perangkat kantor yaitu ada kalkulator agenda shortcut suara alarm terus ada aplikasi dan hiburan ini masih Java sih ini oke kita coba main biliar ya eh bukan biliar ini go oke kita skip saja disini juga ada web multimedia dibutuh bedanya ada apa nih ada tema kamera gambar suara kamera video dan video nanti kita coba tes kameranya ya terus ini kita sambungkan bluetooth dan ada setting settingnya standard oke kamera marki coba ini resolusinya masih VGA eh tapi jangan sedih Razer V3 ini juga bisa selfie loh kita coba wow keren ya keren 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 dan ini hasilnya dan sekarang kita mau coba suaranya marki co ekro kebole na Jadi begitulah nostalgia kita kali ini Bersama si Motorola Razer Fitri Pose lipat laris paling legendaris Semoga saya bisa cobain yang versi tahun 2019 Atau yang 2020 versi Android Mungkin cukup sekian unboxing dari saya Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai This is my first time for unboxing handphone di channel Mungkin juga teman-teman disini tau Saya lebih sering nge-review alur cerita film Mungkin kalian yang baru mengunjungi video saya Bisa silahkan di cek videonya Arut cerita film lebih ke psychopath dan horror Ya silahkan di cek it out Kita ketemu kembali di video selanjutnya See you next time Wassalam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton